Informasi mengenai anime baru telah diumumkan bersamaan dengan perilisan cuplikannya. Kali ini kita telah merangkum beberapa anime penuh aksi, hingga anime dengan kata Rover Power yang akan tayang pada musim gugur, yang bertepatan pada bulan Oktober 2021. Berikut pembahasannya. Platinum End Anime ini bergenre drama dan supernatural yang akan tayang pada 8 Oktober 2021. Bercerita mengenai kakak si Mirai, seorang pelajar pemurung yang telah kehilangan seluruh anggota keluarganya. Setelah keluarganya meninggal, dia diasuh oleh bibi dan pamannya, dan sejak saat itu, dia diperlakukan dengan sangat buruk. Setiap pekerjaan rumah dirimpahkan kepadanya, uang hasil kerja baru waktu dia juga sering diambil oleh mereka. Mirai mengalami hal seperti ini selama bertahun-tahun, sehingga dia depresi dan memutuskan untuk bunuh diri. Namun ketika dia melompat di atas bangunan, seorang perempuan menyelamatkannya. Kemudian perempuan tersebut mengaku sebagai malaikat. Untuk mencegah Mirai melakukan hal yang sama, perempuan itu kemudian memberinya kekuatan khusus, yang bisa membuat seseorang menyukainya. Juga kekuatan untuk membunuh dengan cepat dan akurat. Selain itu, Mirai juga mendapatkan sayap yang bisa digunakan untuk terbang dengan bebas. Diceritakan bahwa kekuatan tersebut hanya dimiliki oleh malaikat tertentu saja, dan Mirai kini telah memilikinya. Musuh Kotensei Isekai Itara Honigedasu Second Season bergenre drama Fantasi dan Echi yang akan tayang pada 4 Oktober 2021. Bagian kedua dari anime ini akan menunjukkan cerita petualangan Trudius di dunia lain, atau dunia fantasi yang didalamnya terdapat kekuatan sihir. Setelah bencana sihir menyebabkan Trudius Daenerys berpindah tempat, mereka kemudian bertemu dengan Rugeard, seorang mantan pemimpin prajurit yang ditakuti semua orang karena telah memusnahkan rasnya sendiri. Untuk memperbaiki reputasinya, dia memutuskan membantu Rodius Daenerys untuk kembali ke tempat asalnya, dan membantu sebuah parti bernama Dead End dalam perjalanan. Meskipun hanya beranggotakan 3 orang saja, tapi mereka bisa naik ke tingkat A dengan cepat, sehingga nama kelompok Dead End pelahan menjadi dikenal. Selain itu, berkat pelatihan yang diberikan oleh Rugeard, kemampuan bertarung Aerys dapat terus bergembang. Rodius juga mendapatkan mata sihir yang memungkinkannya untuk dapat melihat masa depan. Di sisi lain, gurunya yang bermaroksi juga ikut berpetualang untuk mencari Rodius bersama dengan beberapa orang lainnya. Saihate no Paladin Berkintai Adventure dan Fantasi Direncanakan akan tayang pada 9 Oktober 2021. Anime ini bercerita tentang seorang anak bernama William. Sejak dilahirkan, dia dirawat bukan oleh manusia, melainkan oleh Anded yang memiliki keabadian. Oleh sebab itu, dia seringkali merasa penasaran dengan asal-usul Anded tersebut. Akan tetapi, William tidak pernah mempertanyakannya, karena dia sendiri memiliki rahasia yang disembunyikan. Selain itu, para Anded juga memiliki alasan tersendiri untuk tidak menceritakannya. Di tempat terpencil yang disebut sebagai Kota Mati, William dengan para Anded hanya menjalani hari-harinya dengan normal. Selain dirawat dan dibesarkan oleh Anded hingga dewasa, William seringkali berlatih bertarung dan berlatih menggunakan mantra dengan salah satu Anded yang mahir dalam bidangnya. Sekai Saiko no Anatsuha Akan tayang pada 6 Oktober tahun 2021. Dengan genre action dan fantasi, anime ini bercerita tentang seorang pria yang memiliki profesi sebagai pembunuh profesional. Dia disebut-sebut sebagai pembunuh terbaik pada zamannya. Tidak ada seorang pun yang dapat menyamai kemampuannya untuk menyingkirkan seseorang dengan membunuh. Ketika dia berniat menyelesaikan tugas untuk terakhir kalinya, sebelum dia pensiun, seseorang berencana untuk membunuhnya dan menjadikan kejadian itu sebagai kecelakaan. Ketika dia berada dalam pesawat, sebuah rudal menghantamnya, sehingga mengakibatkan pesawat hancur dan menewaskannya. Mengingat usianya sudah terlalu tua, dia hanya bisa pasrah, kemudian tidak lama setelah itu, tiba-tiba saja dia berada di dunia lain. Lalu bertemu dengan Dewi, yang biasanya bertugas mengurus jiwa orang yang meninggal. Namun hanya saat ini saja, Dewi tersebut memberikan pilihan khusus, yaitu dia diperbolehkan hidup kembali di dunia lain untuk membunuh pahlawan dengan membawa kemampuan dan ingatan di kehidupan sebelumnya. Shinonaka Majanaito Yusano Partiwo Oisadareta Node bergenre adventure, fantasy, dan slice of life akan tayang pada 6 Oktober 2021. Bercerita tentang seorang kesatria bernama Gideon. Dia merupakan salah satu anggota kelompok pahlawan yang bertarung melawan pasukan iblis. Namun pada suatu ketika, dia diusir dari kelompoknya, dengan alasan yang tidak jelas. Oleh sebab itu, dia tidak lagi memiliki keinginan untuk menggunakan kekuatannya dalam bertarung, dan lebih memilih hidup dengan santai. Setelah keluar dari Parti, Gideon mengubah namanya menjadi Red, dan tinggal di suatu desa terpencil. Di sana, dia sering mengumpulkan berbagai tanaman obat, dan membantu menyembuhkan banyak orang. Hingga suatu hari, impiannya membuka sebuah apotek dapat terwujud. Namun setelah melalui semua itu, dia merasa bosan. Hingga suatu hari, seorang perempuan yang menjadirkannya ketika berada di kelompok pahlawan, mendatanginya untuk bekerja bersama Red di apotek tersebut. 86 Second Season merupakan salah satu anime dengan rating paling memuaskan di musim semi 2021. Dengan bergenre action, drama, dan sci-fi, season kedua anime ini akan tayang pada 3 Oktober 2021. Spearhead atau pasukan pertahanan yang dipimpin oleh Shin melanjutkan perjalanannya ke suatu wilayah yang telah ditinggalkan. Dalam bangunan sekolah, mereka menghabiskan waktu dengan santai dan bermalam di dalamnya. Keesokan harinya, Shin meninggalkan rekannya supaya mereka bisa merarikan diri dari peperangan. Namun teman-temannya Shin tidak dapat membiarkan dia bertarung sendirian. Mereka mengikutinya ke medan pertempuran. Dengan mengandalkan senjata seadanya, sebagian besar dari mereka tidak sadarkan diri karena tidak sanggup melawan sekumpulan drone tempur tak berawak. Sementara itu, seorang prajuit yang paling perduri terhadap Spearhead mengunjungi markas Spearhead dan menemukan catatan yang telah ditinggalkan untuk mengungkapkan perpisahan terakhir kepadanya. World Trigger Berkena reaksion sci-fi dan supernatural, season ketiga anime ini akan tayang pada 10 Oktober 2021. Ceritanya berlatar belakang di suatu kota yang terdapat sebuah portal misterius yang terhebung menuju dunia lain. Serial ini menceritakan tentang dunia yang tiba-tiba mendapatkan serangan dari monster berbahaya bernama Nightbird yang datang melalui portal. Selain itu, monster tersebut sangat kebal terhadap serangan senjata biasa. Berbagai negara pun bekerja sama dan membentuk sebuah badan pertahanan serta membuat alat dan senjata khusus bernama Trigger. Senjata khusus ini bisa digunakan untuk mengatasi ancaman tersebut. Seorang anggota Border Training bernama Osamu Mikumo memiliki tim kuat dan bisa diandalkan. Mereka berjuang bersama untuk melenyapkan Nightbird sehingga ancaman dari monster itu dapat teratasi. Tak Ope Destiny bergenre action dan fantasi merupakan anime original yang akan tayang pada 6 Oktober 2021. Sinopsis dari bagian ceritanya berawal ketika seorang anak laki-laki yang tumbuh tanpa mengatuhi musik mendengarkan piano yang dimainkan oleh pria bernama Tak. Kemudian sebuah meteor tiba-tiba jatuh ke bumi dan seketika dunia pun langsung berubah. Meteor hitam tersebut mengeluarkan monster aneh dan berbahaya. Monster dan perempuan bersenjatakan lengkap muncul karena mendengar nada suara yang dibandingkan oleh Tak. Makhluk tersebut bergembang dengan sangat cepat sehingga terjadi adanya larangan untuk memainkan musik. Karena musik merupakan satu-satunya cara yang bisa digunakan untuk melukai mereka. Namun ada beberapa orang yang menolak keberadaan monster tersebut. Mereka ada sekumpulan perempuan bersenjata yang mempunyai kekuatan khusus. Megaton Kyu Musashi Bergenre Action dan Sci-Fi merupakan adaptasi anime yang bersumber dari game. Direncanakan akan tayang pada 1 Oktober 2021. Belatar di suatu kota di mana semua orang menjalankan kehidupannya dengan damai. Namun sebagian besar dari mereka tidak mengetahui bahwa itu merupakan perdamaian pasu. Kondisi yang sebenarnya adalah bumi telah dihancurkan. Seluruh umat manusia hampir dimusnahkan oleh kekuatan misterius dari luar angkasa. Manusia tidak punya pilihan lain selain bersembunyi di tempat penampungan untuk menghindari musuh bernama Draktor atau alien yang telah lama hidup di dalam perut bumi. Sedangkan umat manusia yang masih bertahan telah menghapus ingatan mereka tentang kehari kehancuran dan menjalani kehidupan normal tanpa mengetahui apapun tentangnya. Namun beberapa orang dari mereka ada yang terpilih menjadi pilot untuk mengedalikan robot raksasa dalam berperang melawan alien. Sakugan Setelah sebelumnya mengalami penundaan penayangan, telah diumumkan kembali jadwal tayang anime Sakugan menjadi 7 Oktober 2021. Dengan bergenre sci-fi, anime ini memiliki latar belakang jauh di masa depan ketika manusia didorong ke dalam dunia bawah tanah yang disebut labirin. Tempat tersebut terkenal dengan suhu yang sangat tinggi akan tetapi memiliki segudang emas, perak, dan kekayaan lainnya. Di antara mereka tinggal seorang perempuan berusia 9 tahun bernama Memenpu. Memenpu hidup bersama dengan ayahnya yang berprofesi mengendarai robot penggali. Suatu hari, Memenpu mengganggu ayahnya yang sedang memetakan bagian internal labirin. Ayahnya tersebut tidak dapat menahan Memenpu karena selalu penasaran untuk pergi sendirian. Sehingga pada akhirnya, dia pun menuruti keinginannya. Keduanya memulai perjalanan bersama. Kemudian, saat mereka berdua menjaljahir labirin, tiba-tiba muncul makhluk misterius. Diketahui bahwa jika mereka menemukan makhluk tersebut, tingkat kerangsungan hidup mereka menjadi sangat rendah. terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.